Oke rekan-rekan, inilah desain yang akan kita buat menggunakan Microsoft Word Tentunya ini gratis Dan saya sudah siapkan bahan-bahannya semuanya dengan format yang besar atau format HD Di sini kita lihat untuk di detail Dengan frame-nya 2,7 MB, begitu juga dengan mendalinya Artinya ketika Anda menggunakan ini, ini tidak akan benar Selamat tutorial ini, silakan lihat di sebelah kiri di bawah Di sini ada apa saja yang saya ketik Nantinya akan menjadi acuan untuk kita melakukan pendesainan dalam sertifikat ini Oke, tidak usah basa-basi, langsung saja pada tutorialnya Langkah pertama, kita buat sebuah dokumen kosong Setelah itu, teman-teman masuk ke menu page layout Masuk margin, di sini kita bisa memilih narrow ya Karena nanti si area cetaknya supaya lebih lebar dan area margin supaya lebih sempit Kita pilih narrow saja Setelah itu, kita pilih orientation, ada dua Kita pilih landscape sesuai dari frame yang akan kita gunakan Setelah itu, pilih size di sini Kita menggunakan standar 4 supaya mudah digunakan Dan nanti rakan-rakan ketika mencetaknya menggunakan kertas M4 Tidak masalah, tinggal dibuang saja sebagian Karena kertas F4 legal dan letter itu lebih besar daripada A4 Jadi saya menggunakan A4 Oke, tinggal di klik saja Setelah itu, teman-teman masuk di insert Kita buat box dulu ya Untuk frame-nya Kita tarik seperti ini Kita klik, kita tarik boxnya Kalau sudah, ada menu format di atas Diklik dulu Setelah itu, kita masuk ke pojok kanan Kita masukkan sesuai dengan ukuran kertas tadi ya Kertas A4 itu, untuk tingginya yaitu 20 cm Sedangkan untuk lebarnya Menggunakan 29,7 cm Oke Sekarang sudah dengan ukuran 4 Masuk ke position Kita masukkan ya Posisinya di tengah Supaya semuanya pas Oke Kalau sudah, teman-teman Sekarang kita bisa masuk ke format ya Di format ada menu shape fill Kita pilih shape fill Lalu pilih pitch tour Oke, di menu pitch tour Di sini kita diarahkan Ke file yang sudah saya bagikan nanti Nanti teman-teman silahkan tulis di komentar ya Email-nya kita kirim Via email filenya Oke, kita pilih frame-nya dulu Di sini Insert Setelah masuk Teman-teman Nanti Ini karena file-nya besar ya Jadi ada waktu loading Setelah itu, coba kita lihat dulu Dan ini di sini tidak blur ya Teman-teman Jadi jelas Tetapi di sebelah kanan Masih ada warna biru Kita hilangkan Outland-nya dengan cara Masuk format Lalu ada shape outline Lalu pilih no outline Malah hasil di sini Tidak ada lagi warna biru Atau outline Yang nanti akan dicetak Tetapi sebelum kita lanjutkan Untuk sertifikatnya Kita harus perkecil ya Karena nanti ada area margin Yang tadi 1,27 cm Area atas bawahnya Jadi kita perkecil saja Sedikit supaya nanti Frame-nya tidak terpotong ya Oke Kalau sudah Rekan-rekan Sekarang tinggal kita Memasukkan tulisannya Caranya Kita masuk insert Lalu masuk Shape Lalu masuk Textbox ya Tinggal kita drag saja Setelah itu Di sini ada outline Dan juga ada fill Berwarna putih Jadi kita harus silangkan dulu ya Caranya masuk di format Lalu masuk no fill Dan masuk no outline ya Oke Setelah itu kita sudah punya textbox Kita tinggal mengisi namanya saja Caranya Teman-teman Masuk ke file yang saya bagikan tadi Lihat di sana Ada tulisan Certificate of Appreciation Nama dan Untuk tulisan yang lainnya Ini hanya mewakili saja Jadi saya menggunakan Text tulisan dummy Hanya bohong saja ya Nanti teman-teman bisa diganti Dengan sesuai kebutuhan Oke Kita pastikan ke sini Lalu kita masuk Home Lalu kita ketengahkan Setelah itu Untuk tulisan yang Deskripsinya Kita masukkan saja 14 dulu Untuk semuanya Mau 14 Mau 13 Disesuaikan Untuk deskripsi Kita Buat 2 baris Dan untuk Sertifikat dan nama Kita perbesar Teman-teman bisa menggunakan Kurung kurawal kanan Supaya lebih besar Untuk tulisannya Atau Bisa Masuk di sini ya Dengan Satuan ya Kalau ingin menggunakan Otomatis Bisa menggunakan Kurung kurawal kiri Untuk memperkecil Dan kurung kurawal kanan Untuk memperbesar Oke Seperti itu Setelah itu Yang ini Kita gunakan Bolt dulu Kita hilangkan Untuk Spasinya ya Diklik Oke Setelah itu Nama Disini Kita ganti Pondnya Menjadi Pond embasti Oke Seperti ini Kalau rekan-rekan Belum ada Silahkan Bisa dilihat Di hasil download Yang saya bagikan Disini ada Pond embasti Tinggal di klik saja Dua kali Kalau belum ada Tinggal di install Kebetulan disini Saya sudah ada Jadi kita akan Replace saja Kalau belum ada Nanti tidak ada Notif atau peringatan Seperti itu Oke Kalau sudah Yang ini kita perbesar kembali Menggunakan Kurung kurawal kanan Seperti itu Setelah itu Yang signatur Disini Atau tanah tangan Kita tekan Sepasi Karena ini Sudah di rata tengah Jadi teman-teman Tidak usah Menggunakan Rata tengah lagi Jadi antara Dan signatur itu Sudah di Tengah-tengah Posisinya Sekarang Jika terlalu Melebar Disini bisa kita Diperkecil dulu Ya Kira-kira Seperti ini Setelah itu Kita buat garis Caranya Masuk Di insert Lalu masuk Shape Dan buat garis Seperti ini Ini dimaksudkan Untuk Tanda tangan Nanti yang memberikan Pengesahannya Kita pilih saja Seperti ini Kita drag dulu Dipaskan Kalau sudah Sekarang kita duplikat Caranya Teman-teman Tekan Control Lalu Di drag Supaya Sama Barisnya Atau Sama Satu jajat Tekan Shift Jadi ketika kita Men drag Itu tidak ada Perubahan Atau Tidak bergeser Dari atas Dan bawah Jadi kita Mengeser Hanya Secara Horizontal Saja Seperti itu Kalau kurang Fast Kita hapus Spasinya Karena Untuk Frame nya Sedikit Agak sempit Oke Seperti ini Kita hapus dulu Yang ini terduplikasi Ya Sudah Sekarang Yang terakhir Kita Masukkan Untuk Mendalinya Oke Caranya Kita masuk Insert Lalu masuk Shape Pilih Untuk Kotak Kita drag Dulu Disini Disesuaikan Ditekan Shift Supaya Kotak nya Sempurna Setelah itu Masuk Shape Lalu Masuk Shape Fill Masuk Saya Masuk Picture Dan kita Pilih Disini Ada Mendali Oke Tunggu beberapa Saat Dan disini Sudah Masuk Kita Hilangkan Untuk Outland Shape Lalu Outland Now Oke Tinggal Sedikit Lagi Disini Tinggal Kita Menggunakan Gradasi Pada Tulisan Caranya Kita Block Dulu Setelah Diblok Masuk Di Home Lalu Masuk Di Font Disini Pilih Gradasi Lalu Ada More Gradasi Kita Kesampingkan Dulu Supaya Perubahannya Kelihatan Setelah Itu Teman Teman Kita Bisa Memilih Gradien Fill Nah Disini Ada Tiga Jarum Ada Sebelah Kiri Kita Ganti Menjadi Warna Hijau Kalau Hijaunya Kurang Pas Kita Bisa Memilih Mark Color Dan Disini Kita Bisa Memilih Warna Hijau Kita Ambil Warna Hijau Agak Tua Seperti Ini Kira Kira Oke Kalau Sudah Lalu Pilih Kembali Yang Ini Pilih Kembali Untuk Warna Kuning Tapi Disini Sepertinya Kuning Lebih Tua Kita Kita Bisa Pilih More Color Kita Tinggal Klik Saja Pilih Custom Kuning Tua Seperti Ini Agak Hijau Hijau Ambilnya Kesebelah Kanan Iya Oke Kira Seperti Ini Selanjutnya Yang Ini Yang Paling Kanan Kita Ganti Menjadi Warna Hijau Kembali Tarik Ke Atas Hijau Sekali Tarik Kebawah Untuk Warna Hijaunya Oke Seperti Ini Kira Kira Dan Untuk Angle Sudah Disiapkan Kita Untuk Anglenya Bisa Berapa Persen Dari Perubahannya Bisa Kita Sesuaikan Ini Juga Ada Beberapa Linear Angle Yang Sudah Disediakan Direction Atau Kita Bisa Menggunakan Radial Radial Menyebar Dari Titik Tengah Seperti Menyebar Ke Sisi Melingkar Untuk Linear Membuatnya Jadi Secara Horizontal Atau Diagonal Seperti Itu Oke Kalau dirasa Kurang Tajam Disini Kita Bisa Memasukkan Untuk Bayangan Atau Shadow Caranya Bisa Masuk Di Format Dan Kita Bisa Pilih Disini Shadow Yang Kita Gunakan Mau Tajam Seperti Ini Atau Di Sebelah Kanan Ini Kedalam Iner Sedangkan Ini Outer Keluar Jadi Tinggal Pilih Supaya Warnanya Lebih Tajam Oke Inilah Sertifikat Dari Rumah Tutorial Silahkan Download Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Supaya Bisa Memberikan Manfaat Bagi Orang Lain Dan Silahkan Tuliskan Email Di Komentar Nanti Admin Akan Kirim Langsung Pada Email Anda Sertifikat Terima Kasih Salam Rumah Tutorial Sertifikat